Oke, sekarang kita udah nyampe rumah lagi Sesuai janjinya tadi Uji Entah mau nyoba Yang namanya Apa namanya? Tepe Lundu Lundu? Lundu? Lundu 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 Jadi korban Ini penampakannya Nah ini tadi itu berbahan dasar Tepe Jadi bukan tepung tepe loh ya Ya tapi beneran tempe itu terasa Aromanya lebih susu ke delai Terus dikasih campuran susu Jadi ini tepe Tepe yang dihaliskan ya Tepatnya ya Oke Harus saya ke warna Pertama dari aromanya Saya inget susu ke delai Ya kan? Susu ke delai Terus Ini sekomput sih Coba saya rasanya Tempe Tempenya terasa banget Dari awal ya Ini kalau Bagian Yang atas Nah yang coklat ini Kalau saya bilang Ini bukan kayak puding Tapi ini lebih kayak mousse Kalau teman-teman pernah coba Coklat mousse Ini lebih mirip kayak itu Jadi ini kayak cream yang lembut Lengbut banget Lengbut banget Lengbut banget Terus ya dipadetin Ya mirip-mirip kayak mousse Atau kayak brucee Seperti itu Enggak kayak puding-puding Biasanya yang kenyal ya Kenyal itu enggak sih Oh ini kayak cream aja gitu ya Lebih halus Lebih halus gitu Kemungkinan yang real puding itu Yang hijau-hijau nya gitu ya Karena itu kan memang Kayaknya muding beneran Kalau itu ya Kayaknya muding beneran Tapi mungkin ada juga campuran titiknya Dikit banget Nah ini Kalau yang atasnya ini Ini sumpah kulit rasanya Rasanya udah mirip kayak ini Kayak susu gedele Lebih padet susu gedele yang padet lah ya Masih ada kasar-kasarnya dikit Jadi enggak yang Kayak coklat mousseau harus banget tuh Ini enggak Kasar tapi kasarnya tuh lembut Apa ya Ini kalau dilihat Nah Ini kayak Ini ada titik-titiknya Titik-titiknya Kayaknya kasar sih tempe yang Tadi dibilang di blender Atau di Di alur Ya di sini Ya di sini Sekiranya ada titik itu Nah Ya Jadi Enak sih Cuma Kau hayang Kau manis Kau hayang Tapi itu soal selera sih sebenernya Tapi manis ada gurih-gurihnya sih menurunku loh ya Mungkin Kalau menurutmu Yang manisnya Ini sih menurut gue Kira-kira ini bisa enggak Kalau dipasarin lebih luas gitu Masih menjual enggak Unding tempe Karena kan unik ya Terus orang kan mesti penasaran Terus Apa Enggak Ini tuh enggak Kayak buding-buding yang umumnya Jadi kayak ada semi-semi bubur mungkin ya Nah Bubur sung-sung Terus Ini kayak ada gigitan-gigitan tempenya itu kayak kacang gitu Jadi Beneran enggak ya Kayak tepung yang halus banget itu enggak Masih ada Kan aku bilang ini harusnya Namanya muda buding tempe sih Kalau saya ini namanya mus tempe Mus tempe Mus tempe Jadi Masihnya dia harusnya lebih naik level lagi Karena mus itu Kalau di restoran level-nya di atas buding gitu kan Nah ini rasa tekstur Kelebutannya Itu udah kayak mus Bukan kayak buding lagi Gitu Terus Pesannya Mbak Uci tadi tentang Festival tempe Gimana tadi Seru sih ya Ini kan baru pertama juga Terus Tempatnya itu Biasanya kan kalo pameran kan di pusat kota Nah ini tadi itu Di Tempat produksi Gitu Jadi bener-bener yang Apa Ini tuh pusatnya tempe Jadi terus acaranya disitu Memang ini ya Sudah terkenal dari dulu Saran itu tempat Produksinya Tempe ya Dari aku lahir loh Kerepek sama tempenya ya Eh kalo dulu kan masih tempe ya Yang terkena terus Semakin berkembang-berkembang Terus ada kerepek tempe Dan hampir semua rumah itu Usahanya itu Usaha dari tempe Terus berkembang kerepek tempe Terus sekarang macem-macemnya Ada usaha-usaha lain Tadi aku liat ada bronis tempe juga Jadi Jadi Mustinya Kayak festival itu Masih bisa Kita bawa ke level yang Lebih tinggi lagi ya Misalnya tiap tahun dia ada Iya Mungkin ini kan pertama ya Jadi tadi masih banyak Rampu kurang sana sini Tapi Next mungkin Tahun depan mungkin udah Lebih bagus lagi sih Mungkin udah ada Apa Olahan tempe yang macem-macem lagi Tapi kalo tadi kan masih umum aja Yang menarik ya Beberapa sih Ada kaya bakso tempe Terus Budung tempe Ya tadi ada bakso tempe juga Ya tadi aku udah coba Gimana bakso tempe Bakso tempe nya Oke Terus Ini ya rasanya Ada kaya kecuknya Gitu ya Ya kan ada rakyat tempe Tempe kan Ya kan Apa 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 yang mesti Mesti dilakukan Biar festival itu Harus lagi ngolong Mungkin ini ya juga sih Puset Puset Jadi mungkin ini ya apa Selain kita kaya pameran apa gitu Intertainnya juga harus dipikirkan gitu Jadi gak Melului pameran Tadi agak Ini juga sih ya Waktu jalan ya Wismek Lihat Stun aja gitu Mungkin ada iklan sedikit lah gitu Yang Ya Mengangkat Tempe nya itu Mungkin ada fashion show Pakai Fashion show pakai tempe Maksudnya Grup Tepe Mungkin bajunya gitu Mungkin kita Mungkin tepe Mungkin Cepung-mungkin tepung Misalnya Iya Kayak gitu Ini kayak ada Oh ya tadi aku lihat itu ada demo Apa sih Motong itu ya Motong krepe tepe gitu Mungkin Nanti ada lagi stun Pengolahan tepe gitu Mungkin menarik gitu ya soalnya kan ya yang datang ke situ gak hanya ibu-ibu, bapak-bapak, tapi ada datang kecil-kecil nah ini yang menarik tadi yang ngotong tempe jadi saya dengerkan bapaknya itu ternyata di situ itu tidak ada yang pakai mesin jadi semua itu manual karena itu pada karya untuk mengkaryakan warga di sekitar situ jadi sebenarnya mereka bisa beli mesin untuk motong tempe, beli mesin lebih cepat tapi banyak kehilangan pekerjaan yang orang-orang sekitar itu saya pikir itu adalah satu pelangun jawab sosial, pelangun jawab kebersamaan yang oke banget gitu loh jadi tidak melulu semuanya bisa diselesaikan dengan teknologi teknologi memang penting, tapi ada satu hal yang memang kita harus kita harus memikirkan sisi lain dari masyarakat tapi sebenarnya mereka juga tidak kehilangan sentuhan teknologi atau industri kreatif salah satunya dengan festival ini tadi dengan menggandeng UM ya ini kita negeri Malang ya mereka bisa mengadakan satu festival yang menurut saya luar biasa gitu kan sih ya oke tadi semoga kedepannya ada terus ya iya ada terus semakin bagus bisa 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 matang, sudah mau menurut saya kita sudah hati, sudah apa terakhir? tadi tuh pisaunya sangat besar sekali aku takut oke, tadi mungkin akhirnya kita buka festival MP ini selalu ada ya, tiap tahun semakin baik terus diperbaikin lagi mungkin terus diperbaikin lagi mungkin kayak kata Pak Uci tadi ada sisi entertainnya terus mungkin lebih ditata lagi karena kalau saya pribadi sih itu yakin ini bisa menjadi satu destinasi bisa apa gitu loh kunjungan apa ya, kunjungan tahunan menarik gitu sih ya mungkin sekarang festivalnya tahun tahunan mungkin tahun depan bisa kayak Maliubu misalnya jadi setiap hari itu selalu ada hal yang menarik tentang Lewi disitu, itu juga bisa oke, terima kasih sekitar saya saya Hido Kertapati dan saya Uci Miki oke, sampai ketemu di Ayu Kemalang bye